Wacana penundaan pemilu ditepis langsung oleh Komisi 2 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kota Cirebon Senin Siang. Komisi 2 memastikan pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024 dan tidak ada penundaan. Sedangkan pilkade serentak juga akan digelar November 2024. Ketua Rombongan Yanual Prihatin mengatakan, disamping membahas wacana penundaan pemilu, pada rapat kemarin juga muncul pertanyaan mengenai wacana perpanjangan penyelenggara pemilu di daerah. Ditambah masa jabatan Komisioner KPU maupun Bawaslu di Kota Cirebon akan berakhir pada tahun 2023. Tentu saja hal ini bukan problem ringan dan akan menjadi catatan penting bagi Komisi 2 DPR RI, Bawaslu RI, dan KPU RI. Menjawab pertanyaan masyarakat, sampai saat ini sesuai dengan konstitusi, penyelenggara pemilu memiliki masa jabatan selama 5 tahun, sehingga dipastikan tidak ada perpanjangan. Sementara ini opsinya adalah kita ikuti regulasi yang sudah ada. Regulasi yang sudah ada itu kan pada saat masa bakti mau berakhir, kita semua tiap penyelenggara pemilu bersangkutan menyiapkan prosesnya, menyiapkan proses rekrutmennya, seleksinya sampai kepada bid and proper testnya. Itu urusan internal KPU dan Bawaslu. Tetapi tentu Komisi 2 juga mengamati perkembangannya bagaimana sih ini kira-kira mengganggu nggak? Membuat instabilitas nggak di dalam proses persiapan penyelenggara pemilu? Tempat untuk Komisi 2 DPR RI melakukan reses. Nah, dalam reses tersebut tentunya banyak manfaat yang bisa kami peroleh. Salah satunya adalah kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang perlu untuk diperjuangkan untuk dilayani di tingkat nasional. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Nah, di sisi lain juga kami mendapatkan saran, masukkan, bahkan kritikan apa yang harus ditingkatkan di dalam membelikan pelayanan publik. DPR RI akan membahas lebih lanjut mengenai masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di daerah yang berakhir jelang pemilu 2024. Opsi saat ini pemerintah akan mengikuti regulasi yang sudah ada. Wahyu Bisana, RCTV, Cepun.